Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini kita ada beberapa benefit yang teman-teman harus ingat kembali jadi bahwasannya di kita ada namanya gratis photosurf pakai model, modelnya bule kemudian gratis bulat untuk foto di kita gratis, sudah selesai itu tinggal teman-teman nanti akan dibantu untuk upload produk kemudian ada pelatihan rutin di kita sampai hari ini setiap hari kamis harusnya besok kita ada pelatihan rutin tapi karena harus ke pendopo jadi kita gak bisa setiap hari kamis jadi kita ada pelatihan rutin kemudian gratis biar pengiriman kemudian ada CCMTA terus ada gratis kemasan juga gratis biar transaksi, cicilan layan customer care, fulfillment by Bhibli nah kalau misalnya sebutan ya bu ya kalau misalnya JNC office itu mungkin kalau join kita akan lebih maksudnya ke sini pak fulfillment by Bhibli jadi ini bu, menurut personal BIA itu bukan personal customer BIA kita online itu kan dia terus bertumbuh ya gero, gero, dan gero gitu nah kalau bicara gak salah sebenarnya yang tadi di cerita lain kan bagus banget tuh ya menarik di tahun sekarang di era sekarang nah pertama banget ini kecanduan internet jadi sekarang ini semua orang sudah mulai kecanduan internet betul ya bu ya semua orang sudah kecanduan internet apa-apa internet apa internet apa internet nah kemudian yang keduanya mudah berpaling klien hati hati-hati juga era sekarang ini mudah banget saya mempelajari beberapa reseller dulu saya pernah ada beberapa company jadi reseller itu sangat mudah sekali berpindah ke lain hati dan sekarang apalagi aranya internet informasi itu dibuka luas jadi siapapun bisa membantu nah kemudian yang ketiga dompetnya tipis ini yang menarik ini yang menarik ini yang menarik isinya betul karena dompetnya tipis dalam lapian semua sekarang sudah bergerak ke digital money itu sekarang kenapa banyak sekali tiket.com misalnya itu punya kita juga tiket.com misalnya terus apalagi gitu ya kemudian oke nah kemudian lanjut lagi cuek dengan politik jadi anak-anak sekarang di ujabrong lebih cuek dengan politik yang artinya sebetulnya mereka segmen market yang bagus bu kalau gak suka politik ya kan marketnya bagus banget nah kemudian yang 8 suka berbagi jadi ada informasi yang hari ini juga pak ARK lagi keluarin pak hoax ya 5 hoax gitu ya dari mana sumbernya dari anak-anak ini pak aku banyak kan jadi mereka suka berbagi ya bu ada informa apapun gitu mereka telah langsung sharing sharing dan sharing nah kemudian kesembilan tidak harus memiliki jadi teman-teman yang punya produk sekarang ibu yang abnormal bilang sekarang itu saya jualan bukan makanan sehat kalau ditulis makanan sehat kurang bagus saya tulis aja udah makanan enak aja karena rasa memilikinya anak sekarang itu tidak seperti anak duduk pak pacarannya bikin es enggak enggak salah enggak salah jadi apapun misalnya pengen handphone yang penting nyobain dulu tapi gak perlu memiliki gitu itu kurang lebih anak-anak behavior sekarang ini kenapa kita masuk ke dalam slide karena ini berumur sama bisnis kita punya blibbi.com dan disini kita research sebetulnya disini kita buat namanya produknya blibbi, sorry tiket.com tadi ini kita punya blibbi platform namanya tetapi akhirnya kita akuisisi tiket.com kita invest besar jadi kita tarikkan suka nah ini kemudian trade down politik ini belum bisa kita bilang dulu ya nah kemudian suka berbagi ada kayaknya kayak serinya fitness kita juga sebetulnya ada kita ada namanya kita bilangnya bukan capital venture kayak tapi kayak venture development gitu nah venture development namanya GDP jadi global digital di dalamnya itu ada sekitar 32 company kan di digital semua nah itu ada kumparan.com dan sebagainya dan sebagainya itu semuanya dari 9 ini kita rumuskan ini kurang lebih banyak bagi start untuk blibbi.com free ibu free ibu oh iya ini kita infoin juga ya berdasarannya free terus sekarang gua untuk temen oh iya betul ini sedikit informasi nih dulu jamannya ibu ati masuk ke kita itu deposit gua 500 ribu manusia ibu deposit kalau sekarang kita bantu temen-temen YMKM local brand itu free deposit sama marginnya juga cuma 2% ibu marginnya 2% oh turun lagi wow turun lagi udah fix disember turun lagi 2% 2% 2% 2% 2% itu lumayan jadi kalau kalau misalnya dulu juga ibu sama ibu kan penen-penen ini ya cetak ibunya udah banyak banget gak? ada 2 kalau ibu ada 2 oke setelah itu udah di ini nanti diisi aja sesuai dengan keterangannya email diisi kemudian ada password bisa di guide di guide di guide password di guide di guide password apa lagi akan masuk ke merchant.bpb.com register ya ibu nanti dari situ daftar ibu-ibu gak usah khawatir terus aja berusaha dulu yang pasti intinya teman-teman harus bisa dulu di tahap ini aja nanti kalau misalnya sudah menyalah gak apa-apa ktp belum ada oh bener tapi ada bawa suketnya gak nah kalau misalnya gak di bawah gak apa-apa nanti berarti harus menyusul gak apa-apa nah intinya teman-teman gini nah intinya teman-teman sudah nyobain dulu itu adalah pintu masuknya menuju tokonya teman-teman nanti pas Arvan bisa dilihatin yang lain-lain nah ini nanti teman-teman kita bisa mati boleh nanti save aja nomor telepon saya nanti whatsappin ke saya sekarang aja yang punya nomornya maka dicatat dulu udah punya ya 08 19 10 40 70 30 nah teman-teman nanti daftar ke saya bilang dari acara ini ya karena kalau abcqm ini ini abcqm ya pak iya abcqm ini khusus terus karena ada padunin panger sama buati jadi ini beberapa kesannya juga akan lebih berat sih sebetulnya tapi saya lebih suka ketiga pak 08 19 nah ini 10 40 70 30 nah kalau mas mas wiliano yang di belakang kalau yang belum tahu ini mas wiliano jadi kita wili-wili satu divisi dari dulu sudah 3 tahun dan sering ketuker gak apa-apa yang penting rezekinya sama-sama mengalir amin nah ini nomornya kemudian mas Arman buta mas disini ada yang kita lihatin yang nah terakhir kita mau coba lihatin juga ini kekiri lagi kekiri lagi kekiri oke 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 dilihat yang review jadi di kita itu ada namanya analisa kinerja ada analisa kinerja jadi analisa kinerja itu nanti kita bakalan tahu teman-teman produknya sudah banyak yang lihat atau belum dan seterusnya jadi setelah kinerja nanti kita coba di kantor kita ya pak coba di kantor kita aja ya mungkin terakhir teman-teman kira-kira ada pertanyaan gak ya coba ditanyain atau yang masih bingung atau apa mana silahkan iya teman-teman yang masih ini oh iya bu silahkan bu itu saya pernah cerita ini di jualisana di kiasi ini download terus foto atau info maka saya mau nampilin produk cuman emang terus nampilin produk cuman artinya belum aktif cuman ya sekedar itu aja artinya sebelum karena PRT keluar yang utamanya itu terus nampilin produk kaya kurang kompat itu kalau untuk pengiriman jarak jauh makanya saya memutuskan untuk nanti aja deh setelah kaya cek keluar dan bikin produk baru yang lebih ini kalau untuk pengiriman ini nah sekarang kebetulan sudah mulai cek semua kan emm saya perlu lagi nge-download yang tadi itu atau melanjutkan ini bu ya? emm kalau udah pernah daftar berapa bu? nanti kita cek dulu ya sama tokonya apa sama tokonya apa? sama tokonya apa bu? inget gak? emm sudah berapa lama bu? 3 bulan 3 bulan 3 bulan itu biasanya nyaris dihapus ya? nanti kalau dihapus bisa coba bu nanti kita buat ulang aja cuma masih ada email sama pemberitahu iya masih ada? masih ada email pemberitahu wangsi yang terakhir kan oke mungkin masih aktif tapi dulu daftarnya di acara apa? emm gedung sate kok gak sama pemberitahu kayak gitu bu emm itu berapa bulan tapi itu sih maksudnya bukan artinya bukan acara resmi yang gini ketemu wangsi sama oh ini gedung sate sama kemarin? enggak sih baru berapa bulan yang baru ya tapi ya abcd masih baru awal-awal itu yang dalam produk itu ya bu bukan? bukan abcd jadi ini dulu itu apa itu? tapi waktu itu dihapus waktu itu dihapus waktu itu dihapus waktu itu dihapus tapi emang waktu itu ketemu Pak Winti bukan acara ini khususnya dihapus oke oke mungkin masih tapi masih bisa sih intinya masih bisa nah teman-teman juga ini juga harus kesambian lagi kalau teman-teman misalnya terkait PIRT misalnya ya kalau punya produk makanan tetapi misalnya PIRT belum dibuat boleh gak sih jualan di pimpin? boleh bu jualan dulu aja tetapi pesan pemerintah kan harus terbicaraanin aja yang penting bu tampilin dulu aja kan kalau ibu itu teman-teman saya produksi lagi produk baru masa saya harus dilulusin dulu lagi karena namanya bu itu enggak apa-apa jualannya paling enggak boleh itu sebetulnya yang harus dikitar tuh bepong dan surat-surat gitu itu lebih ke kesehatan-kesehatan KKE namanya dikitar kayak jamur sehatan gitu gitu itu lebih itu sebab